Memang kandungan skincare ini jangan dipakai secara bersamaan. Skincare untuk merawat wajah biasanya tersedia dalam bentuk masker, serum, pelembab, essence, dan tabir surya. Setiap jenis umumnya memiliki kandungan dominan yang terdapat dalam produk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun belum tentu semua kandungan itu bisa cocok jika digabung dengan kandungan lain yang ada dalam produk skincare yang berbeda itu. Nah untuk itu berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa kandungan yang sebaiknya tidak boleh digunakan bersamaan agar tidak muncul masalah di kulit wajah. Nah simak terus videonya hingga akhir ya. Terima kasih telah menonton! Kandungan skincare yang tidak boleh dicampur Pertama, retinol dan vitamin C Retinol masih menjadi salah satu kandungan dalam produk skincare yang banyak dicari. Karena kemampuannya dipercaya bisa melawan tanda penuaan. Tetapi, penggunaan retinol tidak boleh dipakai bersamaan dengan vitamin C. Efek yang bisa timbul jika kamu menggunakan retinol dan vitamin C secara bersamaan yaitu bisa menyebabkan kulit menjadi kering, bahkan iritasi. Kedua, retinol dan AHA atau BHA Kandungan skincare lain yang tidak boleh dicampur adalah retinol dan AHA atau BHA Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kandungan AHA atau BHA ini bisa digunakan untuk membantu melakukan chemical peeling. Jika menggunakan dua kandungan dalam waktu yang bersamaan, hal ini bisa menyebabkan kulit menjadi over exfoliate Meskipun retinol tidak punya fungsi untuk peeling, tapi zat ini memiliki peeling agent yang tidak cocok jika digunakan dengan AHA atau BHA. Ketiga, retinol dan SPF Zat lain yang tidak boleh dipakai bersamaan adalah retinol dan tabir surya Ini karena retinol membuat kulit kaunya menjadi sensitif terhadap sinar UV Jika digunakan bersama SPF, maka akan membuat kulit menjadi tidak terlindungi dari sinar matahari Malah akan membuat masalah kulit nantinya Keempat, peptid dan vitamin C Vitamin C sangat bagus untuk mencerahkan kulit Sedangkan peptid memiliki kasiat untuk bisa meremajakan kulit Tapi, sayangnya ini tidak disarankan untuk dipakai bersamaan Karena gabungan dari kandungan itu bisa membuat oksidasi Sehingga wajahmu bisa kusam nantinya Kelima, AHA atau BHA dan niacinamid Salah satu kandungan lain yang tidak kalah terkenalnya adalah niacinamid Kemampuannya untuk mencerahkan wajah tidak diragukan lagi Tapi, itu tidak boleh digabung dengan pemakaian AHA atau BHA Karena, keduanya merupakan senyawa asam yang berbahaya jika dipakai bersamaan Kenam, Water-based dan Oil-based Ada kandungan skincare yang kandungan utamanya adalah water-based dan juga oil-based Keduanya, jika dipakai bersamaan Hal itu tidak akan menyatu di kulit Jadi, kegunaan dari kandungan produk tersebut tidak bisa terserap dengan baik Bahkan, jika dipakai sebelum memakai makeup Efek buruk kandungan skincare Sahabat secan, jika menggunakan kandungan skincare Yang tidak dianjurkan digunakan secara bersamaan Maka, akan menyimpulkan efek buruk terhadap kulit Seperti Inflamasi Iritasi Jerawat yang parah Gatal-gatal Kulit kering sampai bersisik Menjadi sensitif dengan sinar matahari Demikian penjelasan mengenai efek buruk kandungan skincare Jika digunakan bersamaan Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap Mengenai penggunaan kandungan yang terdapat di dalam skincare Sahabat secan, dapat berkonsultasi ke dokter yang ahli dan terpercaya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.